Dari Johan Edris, lu berak pake tangan apa? Dari tangan keluar beraknya gitu. Dari fori-fori keluar. Gue Kohar dari KoharTV, dan di video kali ini kita gak melakukan eksperimental atau trik atau lifehack. Tapi gue akan bacain Q&A dari kalian yang ada di community tab. Dari Hanes13, bang lu jadi Youtuber udah berapa tahun? Tolong dijawab bang. Jadi Youtuber udah berapa tahun? Berapa tahun ya? Kalau channel yang ini sekarang, ini gue buat channelnya ini dari 27 Mei 2012. Jadi gue, pokoknya di channel ini dari bulan Mei 2012, tapi gue bikin channel Youtube, ada channel Youtube satu lagi, itu dari tahun 2006. Dari tahun 2006 gue udah punya channel Youtube, tapi gak nge-upload video, dan pertama kali nge-upload video yang di channel satu lagi itu tahun 2009. Nah ini channel gue yang lama, rencananya mau dijadiin channel gaming sih, karena gue sekarang juga suka lagi main game ya. Jadi kalau kalian mau liat gue main game live stream ya, linknya ada di deskripsi di bawah, pokoknya di klik aja di situ. Sekarang ini gue lagi suka main PUBG Mobile, dan gue suka live streaming malem-malem, dan biasa suka main bareng follower-follower gue juga. Jadi 100 orang, gue bikin room PUBG Mobile, 100 orang, dan 100 orang join di room gue. Nah ini rencananya pengen di videoin juga, dan dimasukin ke channel gue yang lama, yang udah gue buat dari tahun 2006. Pokoknya tunggu aja ya, nanti ya. Dari Febri Maulana, Bang, kamu termotivasi dari siapa untuk buat channel Youtube? Dari siapa ya termotivasi ya? Gue buat channel Youtube yang di channel lama itu pertama kali tahun 2006, kayak yang udah gue bilang tadi ya. Itu gue bukan termotivasi siapa-siapa. Karena dulu, kalau Youtube itu kan dulu barang baru ya. Tahun 2006 itu barang baru. Youtube muncul tahun 2005, dan 2006 gue udah bikin akun di Youtube. Itu barang baru, dan kalau mau komen, komen-komen di Youtube, itu mesti punya akunnya. Yaudah, jadi gue bikin akun. Nah tapi kalau gue termotivasi dari siapa untuk bikin konten di Youtube rutin, dari tahun 2012 gue bikin konten Youtube, itu gue kenapa mau jadi, atau gini deh, kenapa pengen jadi Youtuber? Karena gue dari dulu, dari tahun 2005 lah, dari 2002-2005, itu gue pengen punya penghasilan online. Penghasilan dari online. Dulu tuh penghasilan online itu barang baru banget. Kalau sekarang kan penghasilan dari online itu udah banyak banget yang bisa ya. Dari jadi Youtuber, dari gaming, dari jualan online, dari seleb grang, itu banyak orang yang udah bisa punya penghasilan dari online, dari seleb tweet. Tapi kalau dulu tuh punya penghasilan dari online itu barang baru banget, kayak asing banget, apaan sih penghasilan dari online, mana bisa? Banyak penipuan itu dari online gitu. Jadi 10 tahun lalu tuh, 10 tahun, 15 tahun lalu tuh orang masih pada konvensional gitu loh. Nah gue pengen banget bisa punya penghasilan dari online dulu. Salah satu yang sering gue tontonin itu kan dulu Youtube. Yaudah gue jadi pengen bisa punya penghasilan dari Youtube. Itu yang memotivasi gue untuk jadi Youtuber. Dari Noax 1505. Bang, kenapa gak pernah upload game di Youtube? Hashtag jawab dong. Nah ini tadi nyambung jawaban gue yang tadi ya. Gue bakal bikin channel Youtube gaming di channel lama gue. Pokoknya tungguin aja deh. Dari Beams Gaming XD. Koharo itu nama asli? Kalau nama asli artinya apa? Kalau bukan nama asli, kenapa pakai nama Koharo? Jadi sebetulnya nama gue aslinya Kohar. Kenapa gue pakai nama Koharo? Ini bentar ya, coba ya. Sebab kalau gue nulis Kohar di Google. Itu misalnya kalian nulis Kohar di Google ya. Itu yang keluar bukan gue. Ada Kohar-Kohar yang lain yang keluar. Nah kenapa gue tambahin O? Biar unik. Biar kalau orang ngetik Koharo, yang keluar ya gue doang. Karena saat itu ya, saat dulu itu belum ada orang yang pakai nama Koharo. Jadi gue doang yang keluar gitu. Biar unik, biar gampang dicari di Google. Dari Ryuzuks721RYX. Bang Haji Youtube lu berapa bang? Ini komanya di mana sih? Coba kalau komanya di depan ya. Atau komanya di belakang. Bang Haji Youtube, koma lu berapa bang? Gak cocok kayaknya. Komanya di belakangnya lagi. Bang Haji, Youtube lu berapa bang? Enggak, gak cocok juga. Bang, Haji Youtube lu berapa bang? Masih gak cocok juga. Ini maksudnya apa pertanyaannya? Maksudnya gaji kali ya, gaji Youtube. Bang, coba kalau hajinya diganti gaji. Bang, gaji Youtube lu berapa bang? Bang, oh gaji kali maksudnya ya. Gaji Youtube gua? Hmm, sebetulnya nanyain pertanyaan gaji gitu hal yang sensitif sih. Apalagi ke orang yang gak kenal. Pokoknya ya ada deh. Pokoknya lumayan lah buat makan-makan. Dari Muhammad Ishan. Mulai kapan Bang Kohar buat video eksperimen? Dan apa alasan Bang Kohar ngebuat video itu? Nah, sebelum gua jelasin dari kapan gua bikin video eksperimen, gua kasih tau dulu sebelum gua buat video eksperimen itu dulu gua sebetulnya video komedi. Di Instagram gua rutin bikin video komedi itu dari tahun 2014 sampai 2016. Sampai sekarang pun sebetulnya masih. Cuman rutinnya itu dari 2014 sampai 2016 itu gua rutin bikin video komedi di Instagram. Dan Youtubenya dulu masih agak-agak jarang lah. Suka vakum gitu. Nah, sebelum 2014, dari 2012 sampai 2013 itu gua konten Youtubenya masih agak random. Kadang suka bikin video dance, kadang suka bikin video-video traveling atau hyperlapse gitu. Masih random lah. Nah, kenapa gua bikin video eksperimen? Gua bikin video eksperimen itu pertama kali tahun 2016. Ya, 2016 pertangahan lah gua bikin video eksperimental. Kenapa bikin video eksperimen? Karena gua sebetulnya dari kecil suka banget video-video eksperimen kayak gini. Dulu sebelum zaman ada Youtube ya, Gua tuh dulu suka nontonin di Discovery Channel gitu loh. Discovery Channel, National Geographic. Di Discovery Channel gua suka nonton Meetbuster. Terus gua lupa nama-nama acaranya apa. Pokoknya dari kecil emang gua suka. Dan kenapa enggak gua coba buat sendiri? Itu sih alasan utama gua. Dari Steven Febrian. Nilai IPA abang dulu bagus enggak? Wah! Nilai IPA ditanya. Wah, jangan ditanya. Nilai IPA sayang merah semua, Pak. Matematik merah, Fisika merah, Kimia merah. Enggak ada yang bagus, Pak. IPA saya. Karena saya juga bukan anak IPA sebetulnya. Waktu SMA saya IPS. Bukan IPA. Terus kenapa gua anak IPS, terus kenapa bikin video eksperimen? Ya itu loh. Karena gua suka aja. Suka nontonin kenapa enggak gua buat sendiri gitu loh. Eksperimental sendiri lah gitu. Tapi ya betul. IPA saya jelek semua padahal. Dari Lerafnub. Abang udah punya studio? Studio gua sebetulnya ini belum sih ya. Ini bisa dibilang studio enggak ya? Ini gua sekarang lagi di apartemen. Apartemennya ada dua kamar. Dan satu kamar gudang, satu kamar buat kerja. Sama buat tidur juga. Nah, gua sebenarnya pengen banget punya studio ya. Studio yang agak gede gitu, yang luas. Kenapa gua pengen punya yang luas? Karena tuh gua pengen bisa melakukan eksperimental-eksperimental yang tempatnya luas gitu deh. Yang seru-seruan pokoknya kayak si Gua Fajus. Gua Fajus dia punya studio gede gitu. Terus ada kalau dari orang kaya Korea. Si Heopop. Dia punya studio gede gitu. Dan dia juga sering melakukan eksperimental gitu. Pokoknya, kalau kalian pengen gua bikin eksperimental sampai punya studio, kalian support aja channel ini terus dengan cara nge-share video ini, nge-like, dan komen ya. Dan juga subscribe. Pencet tombol lonceng. Dari Rafli Umara. Nah, ini pertanyaannya juga bagus nih. Videonya kok bisa trending bang? Caranya gimana? Hmm, itu dia tuh pertanyaannya. Saya juga bertanya hal yang sama. Kenapa video itu bisa trending? Padahal saya bikinnya seadanya aja gitu loh bikinnya. Kenapa video gua bisa trending? Sebenernya di Youtube itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang kayak misteri gitu loh. Yang konten si kreatornya pun nggak tau kenapa bisa gitu. Gua pun nggak tau kenapa video gua bisa trending. Atau mungkin karena banyak yang suka videonya. Atau mungkin karena clickbait. Atau mungkin karena apa, gua nggak tau. Trik jadi Youtuber. Pokoknya rutin aja bikin video. Satu saat pasti ada satu video. Jadi, kalian bikin seratus video. Paling nggak ada satu video yang itu booming banget. Ini gua dari tahun lalu ya. Dari tahun lalu gua bikin video udah hampir tujuh puluhan lah. Dan baru dua video yang bisa di atas satu juta view. Yang dari tahun lalu ya. Pokoknya triknya gitu ya. Ini trik buat kalian nih yang Youtuber. Pokoknya kalian upload video seratus rutin-rutinnya. Dan paling nggak nanti ada satu dua video yang itu bisa banyak orang yang nonton. Dari Sukabis. Wah ini kayaknya penggemar bis dia nih. Bis money-nya nih kayaknya deh. Bang! Facelift wajah dong biar keren. Facelift wajah maksudnya gimana tuh? Gua nggak ngerti. Oh, atau maksudnya gini kali ya. Ini lift. Ini fast. Fast lift. Dari Mang Dika. Bang! Kalau udah satu juta subs mau ngapain bang? Tolong dijawab. Hashtag TanyaKuaraoTV Nah, kalau udah satu juta subs gua nggak ada ide sih. Nah, kalian pengen gua ngapain? Kalau gua udah nyentuh satu juta subs kalian pengen gua ngapain? Coba komen di bawah. Atau di community tab. Di community tab nanti gua kasih kolom pertanyaan. Kalau gua udah satu juta subs kalian mau gua bikin video kayak semacam apa? Pokoknya komen aja nanti yang idenya bagus bakal gua realisasikan. Misalnya ngeledakin bola pingpong 100 biji pake dry ice. Hydrogel satu rumah. Atau apalah gitu ya. Dari Marion Mariono. Bang! Apa perasaan abang kalau abang satu juta subs? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Apa perasaan abang kalau abang satu juta subs? Kan gua belum dapet satu juta subs. Ya, gua nggak tau gimana perasaan gua kalau udah satu juta subs. Bisa gua jawab nanti kalau gua udah satu juta subs. Tapi, yang gua berkirakan, gua bisa ngeliat ke belakang dulu nih. Ke belakang-belakang dulu ya. Perasaan-perasaan gua waktu gua nyentuh-nyentuh milestone gua atau target pencapaian gua. Jadi, di Instagram gua punya target dapet 10.000 follower, terus 100.000 follower, terus di YouTube gua punya target juga dulu dapet 100.000 follower. Gimana perasaannya? Jujur aja, seneng tapi biasa aja gitu loh. Maksudnya bukan seneng yang happy banget atau gimana gitu ya. Waktu gua nyentuh 10.000 follower di Instagram, itu gua happy. Happenya gimana ya? Kayak, yaudah loh akhirnya, oh gini loh rasanya dapet 10.000 follower. Waktu 100.000 di Instagram juga happy tapi biasa aja gitu loh. Di YouTube pun juga happy tapi biasa aja. Justru serunya itu pas kalian proses. Pokoknya percaya dia sama gua ya, percaya sama gua. Saat kalian punya target, misalnya target hidup kalian pengen punya rumah atau pengen punya follower 10.000, 100.000 atau pengen punya mobil atau pengen punya apalah gitu ya. Itu yang serunya itu bukan pas kalian dapetin itunya, pas dapetin apa yang kalian pengen, tapi serunya itu pas proses. Proses perjalanannya menuju 10.000, perjalanan menuju 100.000, perjalanan menuju 1.000.000 atau semacamnya ya. Perjalanan mendapatkan mobil atau rumah. yang seru adalah prosesnya. Kenapa yang seru prosesnya? Karena begitu kalian udah dapet, itu yaudah happy-nya gitu cuy. Rasanya itu, rasa dapetnya itu cuma 1 hari, 2 hari atau paling lama itu seminggu lah. Tapi perjalanan itu bisa lama gitu loh. Perjalanannya berbulan-bulan. Dan selama berbulan-bulan itu, itu banyak banget yang kalian dapatkan. Banyak banget kayak pelajaran-pelajaran baru, pengalaman hidup yang baru. Ya pokoknya banyak banget deh prosesnya lah. Dari Azil dan Seno Zero, pertanyaannya mirip nih. Collab sama Gudang Tutorial, please. Bisa collab sama Gudang Tutorial. Nah, gue sebetulnya pengen aja sih collab. Tapi kayaknya Gudang Tutorial tuh di luar kota ya. Dan kalau kalian pengen gue collab sama siapa, komen aja di kolom-komen YouTube gue. Dan komen aja di kolom YouTube mereka, bang, collab sama KoharuTV, bang. Siapa tau mereka notice gue, nanti siapa tau kita bisa collab ya. YouTuber favorit kalian bisa collab berdua, itu kan keren ya. dari Johan Edris, lu berak pake tangan apa? Gue berak pake pantat, bukan pake tangan. Ya kali berak pake tangan. Dari tangan keluar beraknya gitu. Dari fori-fori keluar. Dari Mr. GW, bang, apa yang pengen lo raih di YouTube 2019? Maksudnya pencapaian gue di YouTube tahun 2019 ya. Tahun 2019 ini, gue sebenernya pengen banget dapet 1 juta subscriber. Tapi ya, 500 pun juga oke lah ya. Dan gue pengen dapet brand deal, yang itu nilai angkanya di atas 100 juta. Dan juga gue pengen banget punya studio gede. Karena disini, gue tuh demen banget tempat yang gede-gede gitu loh. Tempat yang luas itu gue demen banget buat syuting. Dan disini ini tempatnya sempit banget. Jadi gue buat melakukan sesuatu itu kayak buat gue personasi kayak susah gitu loh. Gue pengen banget pokoknya punya tempat gede, bisa eksperimental yang keren-keren kah? Kayak pingpong meledak, ribuan pingpong meledak gitu ya. Keluar gitu, dikasih dry ice. Atau apalah ya gitu, yang banyak-banyak gitu lah macemnya. Dan itu butuh tempat gede. Loain ya semoga gue di tahun 2019 ini bisa punya studio yang gede. Amin! Jadi kalian nonton videonya itu seru gitu loh, enak. Nah, kalau kalian ada rekomendasi tempat ya, tempat yang bisa buat studio yang gede gitu, komen aja di bawah atau kirim email ke gue. Nanti gue bisa survei dulu kalau tempatnya cocok nanti gue pindah ke situ. Dari Panji Verdiansah. Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Bang, gimana sih cara menjadi YouTuber? Kasih tau tipsnya dong. Nah, bagi gue YouTuber itu itu sebenernya mirip kayak jualan, kayak jadi pedagang. itu walaupun berbeda tapi mirip-mirip lah. Misalnya pertanyaannya begini ya, gimana sih sejarah jadi pedagang yang sukses? Nah, kalau kita mau dagang, kita nyari barang yang banyak peminatnya. Jadi misalnya kita mau jualan baju nih, cari baju yang emang itu banyak pembelinya. Pokoknya cari barang dagangan yang banyak pembelinya. Tapi bedanya kalau di YouTube, selain kita cari banyak orang yang peminatnya, kalian mesti tau dulu juga apa yang kalian kuasain. Kalian itu jagonya apa. Misalnya kalian emang jago masak-masak, yaudah kalian bikin konten masak-masak dan cari orang yang minat dengan konten masak-masakan kalian. Kalau kalian gak jago masak, terus kalian bikin konten masak-masakan karena kalian melihat ada orang yang banyak masak. Ya, belum tentu banyak orang yang melihat konten kamu. Karena kamu gak jago disitu. Nah, dari Raf Riafi Iqbal. Ada kesibukan lain gak bang selain YouTube? Kesibukan gue sekarang untuk saat ini adalah gue YouTuber, Instagramer, dan Livestreamer. Gue nyari duitnya lewat YouTube, terus lewat sponsorship, nyari brand deal atau endorse di Instagram, dan lewat Livestream. Kalau di Livestream gue di gaji bulanan ya. Kalau di YouTube gue nyari duitnya lewat AdSense. Nah, itu kegiatan, tiga kegiatan utama gue sekarang. Dan buat kalau kalian yang mau nontonin Livestream gue atau mau main bareng gue di Livestream gue, itu bisa cek linknya di bawah ya di mana gue Livestreamnya. Jadi, gue untuk saat ini full-time content creator. Gue bikin konten di YouTube, bikin konten di Instagram, dan bikin konten di Livestream. Main game di Livestream. Nah, kalau di YouTube kontennya itu sekarang science experimental, life hack, trick. Terus kalau di YouTube gue biasa bikin video-video komedi. Kalau di Livestream gue main game. Untuk saat ini gue lebih sering main game PUBG. Nah, tapi dulu kita 4 tahun lalu lah. 4 tahun lalu sebelum gue full content creator di YouTube, Instagram, gue dulu tuh sebetulnya freelance. Freelance videographer. Jadi, misalnya ada weddingan, ada event-event pameran. gue nge-videoin dan kadang jadi fotografer juga. Dulu gue nyari duit lewat situ, lewat job-job kerjaan nge-videoin orang dan ngedit juga. Tapi sekarang full content creator. Oke guys, segitu dulu buat Q&A pertama gue. Dari pertama kali bikin YouTube belum pernah bikin Q&A gue ya. Baru sekarang kayaknya. Nah, buat kalian, pokoknya kalau kalian mau tahu lebih banyak tentang channel ini, tentang channel KoharuTV, rajin-rajin aja cek di kolom community tab. Pokoknya di channel gue, masuk ke channel gue, pencet KoharuTV, cek kolom community tab. Di situ kadang gue suka ngasih sedikit bocoran-bocoran untuk konten gue apa. Atau kayak gini, gue bikin ini pertanyaannya dari community tab semua. Dan buat kalian yang suka main game dan mau main game bareng gue, gue untuk saat ini sering banget bikin room PUBG. Jadi gue bikin room, gue nontonin follower-follower gue main di room gue. Itu buat link live streamnya, itu ada di deskripsi ya. Kalian bisa join. Siapapun bisa join room gue. Dan siapa cepat, dia dapat. Karena cuma 100 orang. Dan setiap gue bikin room PUBG, itu 30 menit udah 100 orang. Cepet deh. Oke, segitu dulu buat video kali ini. dan gue Koharo dari Quart TV, tonton video gue yang lain. sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!